Menteri Sosial Julia Ribatubara menyesalkan insiden yang menimpa ratusan siswa SMPN 1 Turi Sleman, Yogyakarta. Selain akan memberikan santunan, Kementerian Sosial akan menyediakan pusat penyembuhan trauma bagi siswa yang selamat dalam musibah tersebut. Saya menyesalkan kenapa hal ini sampai terjadi artinya begini. Ini kan anak-anak belum tahu apa-apa. Usia masih sangat muda. Yang saya sesalkan walaupun saya belum dengar langsung ya. Kenapa di musim hujan seperti ini, anak-anak yang tidak memiliki skill harus diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Kegiatan susu sungai atau apapun namanya itu pada saat musim penghujan kan menurut saya kan konyol. Menurut saya kan apa, tidak ada yang lain gitu loh. Ini saya kira perlu diinvestigasi. Selama masih di rumah sakit ya kan, itu di tangannya rumah sakit. Begitu nanti mereka sudah kembali ke rumah masing-masing kita akan berikan pelayanan psikosocial tersebut. Tapi kalau selama di rumah sakit ya itu tanggung jawabnya rumah sakit.